selamat menikmati Assalamualaikum, selamat sore berjumpa lagi bersama channel saya hari ini saya akan melihat proses penanaman lalapan lobak di lahan bahkarya untuk lobak sendiri cukup populer di kalangan masyarakat karena sebagai lalapan atau pangan yuk kita langsung saja nyamperin bahkarya yang sedang menanam lobak nah teman-teman itu bahkarya lagi nyangkul kita tanya-tanya dulu yuk sebentar selamat sore ada apa nih kamu lagi ngapain ini mau nanam lobak nih gigi lobak jadi dicangkul dulu gitu ya jadi tanahnya lemes kayak abu aja gitu oh gitu jadi seperti itu teman-teman kalau kita mau menanam lobak jadi tanahnya harus digemburin dulu dicangkulin dulu ini dibuat galangan ya bah? iya buat garitan buh gula gitu buh gula ya bah? iya besar-besar tapi ini kan mau ditanam di garis lagi kecil oh gitu buah gigi lobaknya ini lihat kita bisa lihat teman-teman ini dibikin gula atau galangan kalau bahasa sudah gula-gula jadi dibikin dua baris biar tanamannya banyak nah sekarang lagi proses apa bah? ini udah digula gula-gula-gula nih baru ini mau ditanamin digaritin lagi nih garitan kecil buat bibit itu ya bah? iya harus masuknya kalau bang sini nggak liar itu baru ditanam oh udah teman-teman bijinya jadi ada sarangnya gitu lah jadi teman-teman setelah proses pencangkulan selanjutnya proses penggarisan di setiap gugula atau galangannya biar ini seperti ini teman-teman seperti ini garis seperti ini jadi proses penggarisan ini fungsinya untuk bibit lobak untuk jalur bibit lobak biar sejalur-sejalur ini selamat menikmati di setiap gugula terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati